Ben Gigi kemarin baru saja mengadakan konser Ngabuburit di Jakarta. Seperti apa keseluruhannya? Kita lihat sama-sama. Kemarin di daerah Cakung, Jakarta Timur, band yang digawangi oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Gusti Hendi, Gigi, baru saja menggelar sebuah konser bertajuk Ngabuburit. Dalam konser yang memang khusus diselenggarakan selama bulan puasa ini, Gigi tampil dua kali menghibur penggemarnya. Sebelum buka puasa dan dilanjutkan di malam hari setelah waktu sholat tarawi. Kegiatannya, Alhamdulillah lagi jalanin tur Ngabuburit. Ini tahun ke-12, sekarang total ke-2. Ini daerah Cakung spesialnya. Ini belum pernah nih selama 12 tahun kita main di Cakung belum pernah. Bertajuk konser Ngabuburit, apakah kali ini Gigi hanya akan menyanyikan single-single yang bertema religi? Ini karena malam, disuruh tampilnya tuh satu jam. Biasanya kalau sore-sore kan cuma berapa ya, 45 sampai 40 lah. Nah ini karena malam katanya suruh panjang, ya paling ditambah tiga lagu yang regular. Jadi ada lagu yang bukan religi. Permintaan dari sponsor juga, permintaan dari CEO-nya juga. Gak apa-apa lah, kasih lagu yang regular. Ya udah, dia ditambah. Yang spesial di konser Ngabuburit kali ini, Gigi akan berkolaborasi dengan mantan personilnya, Baron. Tak hanya itu, penyanyi cantik Melly Mono juga turut andil bagian dalam show tersebut. Yang kali ini sama Baron ya. Baron dan Melly. Melly Mono, terus siapa lagi ya. Ya, Baron dengan kelompoknya. Setelah melakukan konser Ngabuburit selama 12 tahun terakhir, apa alasan utama Gigi selalu menerima kesempatan tersebut tiap tahunnya? Oh, yang alasannya yang utama sih, kalau ya kami berempat selalu bilang, dulu pertama banget bikin itu kan memang itu di Indonesia maksudnya yang setelah Bimbo itu kan gak ada. Terus itu udah ada slot Ngabuburit yang kita bikin. Dan sayang juga kan kalau ditinggalin gitu maksudnya. Yang ternyata juga ada yang sponsor dan semuanya juga terlibat. Timnya malah makin besar dalam artian yang makin banyak juga orang-orang yang ya bukan ngikut. Maksudnya memang bikin juga acara yang sama di kota-kota yang berbarengan kan. Berarti memang orang udah menerima sih sebetulnya. Lalu menurut Gigi, apa yang membedakan konser Ngabuburit kali ini dengan konser Ngabuburit yang pernah mereka gelar sebelumnya? Kalau buat gue di luar produksi, penonton mungkin tetap banyak dalam artian yang datang antusias. Kalau buat gue sih ini kan acaranya tahunan. Jadi kalau orang ada juga yang bilang 12 tahun gak bosan atau apa, kalau buat gue sih memang mungkin gak bosan juga karena memang ketemunya kan per tahun gitu. Di kota, misalnya di kota sih ini, ini paling tahun depan lagi adanya gitu. Jadi kan memang bukan yang tiap bulan orang boring, enggak sih itu. Selain dimeriahkan oleh Baron dan Meli Mono, di konserta di malam, Chandra Malik juga turut tampil bersama Gigi di atas panggung. Para penonton pun juga terlihat sangat antusias dengan lagu-lagu yang mereka bawakan. So, sukses terus untuk Gigi dan rangkaian konser Ngabuburit yang akan mereka selenggarakan selanjutnya.